Intro Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ada yang kata isu kali ini adalah langkah Riwayat akhir kepada langkah Perikatan Nasional Ada juga yang mengatakan ini adalah amaran terakhir Kepada ahli parlimen-parlimen UMNO Yang mahu menyokong Perikatan Nasional Ada juga yang kata ini adalah bukti bahwa Langkah-langkah Perikatan Nasional tidak akan pernah menjadi lagi Ini apabila Kalau ahli parlimen UMNO terlibat lagi Dalam langkah-langkah yang lain Terutamanya langkah Dubai Ia hanya kerja sia-sia Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Dr. Muhammad Puan Zarkasi Menyifatkan Ia satu tindakan sia-sia Jika ada ahli parlimen daripada parti itu Terlibat dengan langkah menjatuhkan Kerajaan Perpaduan Puan berkata Setiausaha agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Duzuki Mengingatkan bahwa Perlembagaan parti telah dipindah pada 13 Januari lalu Fasal 20.11 Perlembagaan UMNO menyebut Keahlian seorang ahli parlimen UMNO Akan gugur secara otomatik Jika menyertai pakatan politik Yang tidak dianggutai oleh UMNO Dan akta antilompat parti Terpakai pada dirinya Kerusi dimenanginya Diistiharkan kosong Dan pilihan raya kecil PRK Akan diadakan Mereka diikat dengan SD Aku janji Yaitu Wajib membayar 100 juta ringgit Apabila terkena oleh akta antilompat parti Dan terkena pula Fasal 20.11 Perlembagaan UMNO ini Dengan kata yang lain Checkmate Dengan kata yang lain Game over Semua ahli parlimen UMNO Yang coba-coba Mahu menungkah arus Mahu melawan Bos Melawan Sahid Amidi Yang coba Mahu menumbangkan kerajaan Pimpinan Anwar Ibrahim ini Sudah checkmate Mereka terperangkap Kepada dua akta Yang pertama Perlembagaan UMNO Yang kedua Akta Lompat Parti Dan sedah tentunya Yang ketiga Ialah Akur janji Sebanyak 100 juta ringgit itu Siapakah ahli parlimen UMNO Yang sanggup membayar Denda Akur janji 100 juta ringgit itu Itu bukan jumlah yang kecil Itu satu jumlah yang sangat besar Dan Kalau mereka Tiba-tiba Mahu bayar 100 juta itu Pastilah Lampu merah Di LHDN Akan menyala dengan segera Bebunyi teruslah Karena Dari mana mereka mendapatkan Uang 100 juta ringgit Yang begitu banyak itu Pastilah LHDN Paling suka Hal tersebut Kena Mereka akan siasat Dari mana uang itu Adakah itu pernah diistiharkan Dan kalau tak diistiharkan Maknanya Lari Daripada Cukai Dalam kenyataan sama Puat juga turut Memberi Perumpamaan bahwa Pisang Tidak boleh Berbuah Dua kali Cukuplah pengalaman Pahit 10 ahli parlimen Barisan nasional Menandatangani SD Lain Selepas pilihan raya umum Ke 15 Piharul 15 Pada waktu Selepas pilihan raya Lepas Anda masih ingat Peristiwa tersebut kan Ada 10 ahli parlimen BN Tiba-tiba Menandatangani SD Berlainan Menyokong BN Tapi Kantoi Apa yang tak kantoi Tak jadi Jadi kerajaan Karena GPS Dan GRS Tidak menyokong Perikatan nasional Jadi kantoi Habislah Macam mana nak jadi kerajaan Kalau Borneo Menolak Menyokong PN Pada waktu Itu Kata buat lagi Duri dalam daging Mesti dihukum berat Beberapa nama MP UMNO juga Dikaitkan dengan Langkah Dubai UMNO tidak terlepas Daripada gangguan Skema Politik UMNO ingin Dikucar Kacirkan Katanya lagi Inilah yang perlu Diingat oleh Ahli UMNO Makin lama Dikucar Kacirkan oleh Skema Politik Tapi ada lagi Yang tak sedar Sedar Diri Daripada Terganggu oleh Skema Politik ini Lebih baik Tumpu Perhatian Sepenuhnya Kuatkan Semula UMNO Jangan Pecah Pecah Belahkan Lagi Tentulah Musuh Politik UMNO Sedang Gembira Apabila Ada sebilangan Yang Mula Suka Masih Dipengaruhi oleh Skema Politik Ini Pada 30 Disember Lepas Timbalan Ketua Pengarah Jekom Menedahkan Ada komplot Langkah Dubai Saudara-saudara Sekalian Yang menariknya Lagi Kita dikejutkan Dengan Pengakuan Datu Sri Sanu Simak Nur Mengesahkan Wujud Rancangan Pembangkang Menjatuhkan Kerajaan Mengikut proses Dimenarkan Pelembangan Tapi sampai Ke hari ini Belum ada Ceritanya Lagi Tak Tahulah Sampai Bulan Jatuh Keriba Mungkin Barulah Terjadi Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan Komen Dan tekan Butang Subscribe Kita jumpa lagi Bye Selamat petang Salam jetra Terima kasih Karena bersama Dengan saya Di Nazilin Unity Channel Di petik Daripada Harapan Delhi Ditulis oleh Norman Rezuan Pas Tidak tempat Di bumi Borneo Ada kata-kata Ada Ura-ura Kononnya Pas Mau bertanding Di bumi Borneo Ada juga Yang mengatakan Bahwa Pas Konon Mau melibarkan Sayapnya Ke bumi Borneo Namun Ini kenyataan Yang ada Kebenarannya Yang pasti Disambut oleh Rakyat Borneo Dengan Apa Pelbagai reaksi Pasti ada tempat Di bumi Borneo Kegairahan Perikatan Nasional PN Memainkan Propaganda Kononnya Ada cukup Jumlah Untuk Menggugat Kestabilan Politik Telah Mendapat Reaksi Pelbagai Pihak Dari Ketua-ketua Parti Hingga Yang di Pertuan Agong Menafikan Raja-raja Tidak Terlibat Raja-raja Menafikan Terlibat Dalam Percaturan Politik Negara Penafian Demi Penafian Tetapi Karena Dunia Media Sosial Menguasai Pemikiran Rakyat Malaysia Maka Provokasi Kerajaan Tumbang Itu Sedikit Sebanyak Menggugat Kestabilan Politik Dan Mempu Menjejaskan Ekonomi Karena Perikatan Nasional Menguasai Pengundi Melayu Sekitar 60% Ketika Ini Maka Mereka Semakin Galak Menggunakan Segala Ruang Yang Ada Memainkan Isu Agama Dan Perkauman Ya Cara Ini Sangat Efektif Di Semenanjung Tetapi Tidak Di Bumi Borneo Yang Terkenal Dengan Sikap Toleransi Beragama Disebabkan Pas Tidak Tempat Bertanding Di PRN Sabah Presiden Parti Solidarity Tanah Air Kusta Jeffrey Kitingan Berkata Keputusan Tersebut Disebabkan Sentimen Di Peringkat Akar Umbi Perkara Yang Sama Proklamasi Orang Melayu Yang Ditanda Tangani Presiden Pas Di Semenanjung Tidak Terpakai Di Sarawak Daripada Pemimpin Pemimpin Tempatan Hingga Rakyat Sabah Dan Sarawak Menganggap Harmonian Di Bumi Borneo Anda Lihat Di Ruangan Komen Rakyat Sabah Mengulas Kehadiran Ahli Jawatan Kuasa Pas Pusat Inserior Kairil Nizam Kairuddin Di Konvensi Pas Sabah Sebab Itu Kekuatan PN Hanyalah Menguasai Negeri Majority 70 Hingga 90 Peratus Orang Melayu Mereka Boleh Berbangga Untuk Kawasan Tertentu Tetapi Mereka Tahu Menguasai Orang Melayu Sahaja Mustahil PN Dapat Menjadi Kerajaan Pas Mula Membeli Jiwa Pengundi Bukan Melayu Apabila 60% Pengundi Melayu Telah Berjaya Diwalaunkan Mereka Telah Coba Lebih Bertoleransi Dengan Kaum Bukan Melayu Walaupun Ulama Serta Serbatahunya Memberitahu Hanya Orang Munafik Menjaga Hati Orang Kafir Tetapi Kini Pemimpin Pemimpin Pas Tidak Peduli Lagi Mereka Perlu Membeli Jiwa Orang Bukan Islam Yang Melihat Pas Sebagai Parti Yang Resis Setiausah Agung Pas Takiyudin Mengucapkan Merry Christmas Yang Sebelum Ini Dianggap Haram Dan Menteri Besar Kedah Memberi Cuti Umum Kepada Negeri Kedah Sempenatai Pusam Malangnya Ia Tidak Memberi Seberang Makna Pas Perlu Ingat Ini Zaman Media Sosial Dengar Hingga Ketawau Sikap Pas Itu Dianggap Hipokrit Oleh Rakyat Borneo Karena Parti Itu Memperalatkan Agama Untuk Tujuan Politik Ini Yang Sangat Merungsingkan Perikatan Nasional Kerana Formula Mereka Hanya Laku Di Kawasan Melayu Tetapi Bukan Di Kalangan Bukan Melayu Tanpa Sabah Dan Sarawak Perikatan Nasional Sudah Kehilangan 56 Kerusi Manakala Kerusi Bukan Melayu Lain Daripada DAP Sebanyak 46 Kerusi Bukan Melayu Serta Borneo Sudah Berjumlah 102 Kerusi Bermakna PKR Serta UMNO Hanya Perlu Menang 15 Kerusi Sahaja Untuk Kemenangan Simple Majority Tentu Tidak Menatang Masalah Kerana Kawasan Mele Urban Mampu Diraih Parti Parti Lain Seperti PKR UMNO Dan Amanah Berbalik Kepada Isu Dah Cukup Jumlah Kita Ingin Bertanya Dari Celah Mana Mereka Mendapat Cukup Sukungan Tersebut Sedangkan Borneo Terang-terangan Menolak Kerjasama Dengan Pas Pesan Pesanan 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 Jangan Mudah Dikotak Katikan Pemikiran Anda Jadilah Jiwa Yang Merdeka Jangan Jadi Hamba Merdekakan Minda Anda Agar Tidak Mudah Diperbodohkan Ditulis Daripada Harapan Deli Sekian dulu Untuk Kali ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Quehada Sya Sya Terima kasih telah menonton!